Kisah Ibu Guritno, Nenek 70 tahun tinggal sebatang kara tanpa suplai air dan listrik di Kompleks Sukamenak Indah, Blok HRT 06 RW 01, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Guritno tinggal sendirian di rumah pribadinya itu. Sehari-hari, Guritno mendapatkan belas kasih dari tetangganya. Rumah pribadinya tidak terurus dan terbengkalai. Pantauan di lapangan, rumah milik Ibu Guritno tersebut layaknya rumah kosong yang tak berpenghuni. Rumah yang terbilang cukup luas dan berada tepat di huk jalan tersebut sangat mengkhawatirkan. Pekarangan rumah miliknya mirip hutan rimba. Ilalang setinggi 1 meter tidak hanya tumbuh di halaman, namun juga menghiasi depan rumahnya. Tak hanya itu, terdapat sebuah pohon besar yang sudah lama tumbang dan menimpa bagian samping rumah Ibu Guritno. Kondisi bangunannya sangat mengkhawatirkan. Bagian atap rumah terlihat sudah runtuh, gerbang garasi rumahnya pun rusak dan berdebu. Terdapat dua buah kursi sofa di bagian teras rumahnya yang sudah hancur di makan usia. Beberapa kaca jendela rumahnya pun sudah pecah. Pemandangan bagian samping rumah Ibu Guritno juga tak kalah mengkhawatirkan. Beberapa bungkus makanan terlihat berceceran. Pekarangan samping rumah yang tidak terawat menambah kesan kumuh rumah yang ditempatinya sejak tahun 1985. Hingga kini, Ibu Guritno tinggal sebatang kara di rumah tersebut tanpa aliran listrik dan suplai air. Ketua RT setempat, Adewah Daniel, membenarkan jika Ibu Guritno menempati rumah tersebut sejak tahun 1985. Namun kondisi rumahnya yang terbengkalai tersebut dialami sejak 20 tahun lalu. Awalnya, ia tinggal bersama suami dan tiga anaknya. Namun, setelah suaminya meninggal dunia dan ketiga anaknya menikah, Ibu Guritno tinggal seorang diri. Timun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.